Yesaya pasal 47 ayat 1-15 Keruntuhan Babel Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarumu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aidmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorangpun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang. Yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu. Tidak ada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu. Tidak ada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu yang telah korepotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit. Yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri. Bukan api untuk berdiang. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah korepotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau.